Untuk mengantisipasi adanya gangguan listrik yang memungkinkan terjadi selama bulan Ramadan, PLN Area Cimahi menyiagakan pegawainya dan memeriksa sejumlah alat perlengkapan di Gardu Induk PLN Cibabat, Kota Cimahi. Hal tersebut dilakukan untuk mengoptimalkan pelayanan PLN kepada masyarakat. Menghadapi bulan Ramadan, PLN Area Cimahi melakukan pemeriksaan sejumlah perlengkapan dan peralatan di Gardu Induk PLN Cibabat, Kota Cimahi. Pemeriksaan dilakukan guna mengantisipasi adanya gangguan listrik yang memungkinkan terjadi selama bulan Ramadan. Seluruh perlengkapan peralatan diperiksa, baik peralatan jaringan maupun peralatan pendukung, termasuk transportasi dan personilnya. Jika ditemukan adanya alat yang rusak, pihak PLN akan segera mengganti dengan alat baru. Begitupun jika ada alat yang kurang lengkap, maka akan ditambah. PLN Area Cimahi memiliki 12 kantor pelayanan yang tersebar di seluruh Kabupaten Bandung Barat dan Kota Cimahi. Tak hanya itu, selama bulan Ramadan, PLN Area Cimahi akan menyiagakan 250 personil terdiri dari tenaga pelayanan teknis dan pengawas lapangan. Kita ketahui bahwa di bulan Ramadan itu hampir 24 jam penuh, itu diisi oleh kegiatan yang terkait dengan ibadah Ramadan. Jadi saya tidak ingin masyarakat ibadahnya terganggu hanya karena listriknya tidak menyala gitu ya. Kalau tahu ada gangguan juga terlalu lama. Ini kita memastikan supaya kendala dalam menjaga keandalan tidak ada. Untuk menghindari adanya gangguan selama bulan Ramadan, pihaknya menghimbau agar masyarakat dapat menghemat listrik. Sedangkan jika ditemukan hal-hal yang berpotensi membuat listrik padam, diharapkan segera melapor kepada PLN setempat dan tetap berhati-hati dalam menggunakan alat listrik. Jimmy Martino melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!